Jenderal Dudung Abdurajman, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, telah memerintahkan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat untuk menyelidiki dengan seksama kasus pembunuhan seorang warga sipil bernama Imam Maskur, yang berasal dari Aceh. Kasus tersebut melibatkan satu anggota PAS Pampres dan dua anggota TNI Angkatan Darat. Perintah ini diumumkan melalui Brigjen Hamim Tohari, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Hamim menyatakan bahwa KSAD telah memerintahkan Puscomat untuk menginvestigasi kasus ini secara meneluruh dan memastikan pelaku dikenai hukuman setinggi-tingginya, baik dalam ranah pidana umum maupun hukuman militer. Menurut Hamim, tindakan yang dilakukan oleh ketiga prajurit ini sangat berusak semangat TNI, terutama TNI Angkatan Darat. Hamim menambahkan bahwa KSAD Dudung sangat memperhatikan proses hukum yang sedang berlangsung di bawah pengawasan Pemdam Jaya, meskipun salah satu prajurit yang terlibat berdinas di PAS Pampres. Telisik TV yakin mengabarkan. Terima kasih telah menonton!